Bapak kami yang berdahta dalam kerajaan sorga, pada sabat ini kami datang kembali padamu Mengucap syukur untuk hari sabat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami Kami membuka hati kami ketika engkau berbicara melalui firmanmu pada siang hari ini Agar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami di dunia yang berdosa ini Kami percaya dengan tuntunan roh kudus, sabat ini kami akan dikuatkan oleh firmanmu Terima kasih Bapak mendengar menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Amin Selamat sabat Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan Tentunya bagi saya pribadi, bagi kami sekeluarga ini adalah kesempatan yang istimewa dan ditunggu-tunggu Melihat umat-umat Tuhan sudah duduk di gereja Tidak lagi di layar HP atau komputer Bagaimanapun pengalaman kita hampir dua tahun ini adalah ibadah yang tidak nyaman Karena kita beribadah di rumah dan tentu saja kita tidak bisa menjaga sikap dengan baik Tentu saja kita juga tidak bisa beribadah dengan baik Tetapi kalau ibadah seperti ini tentunya kita merasa lebih, lebih nyaman Karena kita berada benar-benar di tengah-tengah ibadah Dan kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita Amin Baik saudara-saudara sekalian Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk melayani sabat ini Satu berkat istimewa tentunya dapat melayani umat-umat Tuhan di jemaat Tanjung Anom yang terkasih Terima kasih untuk lagu pujian yang telah disampaikan oleh ibu-ibu di sekolah sabat tadi Mengingatkan kita Bagaimana kita perlu bergantung sepenuhnya mengabarkannya pada orang lain Terima kasih juga untuk patas Pemuda Advent Tanjung Anom, Surabaya Lagu pelangi kasih itu adalah lagu yang pertama kali saya dengar ketika saya melayani di Surabaya Jadi pada sabat pertama tahun 1994 bulan Juni Di sepanjang lagu itu dinyanyikan oleh kaum wanita Makanya sampai sekarang sebagian sairnya saya hafal Pelangi kasih Tuhanku Habis hujan Tampak pelangi Hujan menggambarkan suasana kehidupan kita Yang tidak nyaman Yang tidak kita harapkan Itulah hujan Yang digambarkan dalam lagu itu Tetapi Hujan Bukan judulnya Judulnya adalah pelangi Sehabis hujan Tampak pelangi Bukankah satu syair yang idah Habis hujan Tampak pelangi Surahku sekalian Apapun yang kita hadapi sekarang Kalau itu kita anggap hujan Dalam kehidupan kita Kalau itu kita anggap sebagai ujian atau cobaan dalam hidup kita Jangan lupa lagu tadi Habis hujan Tampak pelangi Surahku sekalian Tuhan akan menolong kita Tidak hanya menghadapi Ujian-ujian itu Tetapi keluar Dari ujian itu Sebagai pemenang Judul renungan kita Pada sahabat ini Adalah Bertumbuh ke bawah Tentunya sudah bertanya Loh bertumbuh harusnya ke atas Tapi kenapa ini Pak Pendeta Kasih judul Bertumbuh ke bawah Untuk mengerti Apa yang saya maksudkan Dalam judul ini Saya awali renungan kita Dengan sebuah Penelitian Seorang profesor Memberikan Mengadakan penelitian Beberapa Tahun Hampir 10 tahun bahkan Dan penelitian ini Tentang dua jenis Tumbuhan Tumbuhan yang pertama Adalah Pakis Tentu kita sudah biasa Dengan pakis Kemudian Tumbuhan yang kedua Adalah bambu Tetapi bambu Yang dimaksud disini Adalah Bambu petong Kalau bahasa jamannya Pering petong Nah Saudara tahu Bambu jenis apa ini Yang kita makan itu Rebung Nah ini adalah jenis Bambu petong Nah Profesor ini Membandingkan Pertumbuhan antara Pering petong Bambu petong Ya Dengan Pakis Dua bibit Ditanam bersama-sama Tetapi Dalam 6 bulan pertama Pakis bertumbuh Dengan cepat Bahkan Dari satu benih Sudah Menjadi Banyak tumbuhan Pakis Dan bertumbuh Semakin tinggi Semakin tinggi Semakin tinggi Bagaimana dengan Bambu Tidak kelihatan Apa-apa Satu tahun lewat Pakis Semakin Berkembang banyak Tetapi Bambu Tidak kelihatan Apa-apa Dua tahun Tiga tahun Pakis Semakin Memenuhi Lahan itu Tetapi Tidak bisa Bertumbuh Lebih tinggi lagi Karena sudah mentok Tidak bisa Lebih tinggi lagi Bagaimana dengan Bambu Tidak kelihatan Apa-apa Kemudian Sampai pada Tahun kelima Ketika Pakis Sudah Begitu Lebat Bambu Baru Kelihatan Lebih tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi Tetapi Yang menarik Dari ilustrasi Ini Pakis Sudah Mencapai Puncak Pertumbuhannya Dalam Satu tahun Itu Bambu Lima Tahun Baru Kelihatan Bertumbuh Dan Tidak Dapat Dihentikan Pertumbuhannya Sang Bambu Akan Semakin Tinggi Semakin Tinggi Semakin Tinggi Dan Sangat Tinggi Bahkan Saking Tingginya Dia Harus Menunduk Kebawah Serius Kalian Ada Pelajaran Penting Dari Pakis Dan Bambu Ini Ini Menggambarkan Pertumbuhan Iman Orang Kristen Iman Iman Digambarkan Oleh Pakis Adalah Iman Kekristenan Yang Tampaknya Cepat Bertumbuh Tetapi Mentok Tidak Tinggi Tinggi Sejak Tahun Tahun Pertama Sampai Tahun Terakhir Hidupnya Imannya Tidak Bertumbuh Pengetahuannya Akan Kebenaran Tidak Bertumbuh Kasihnya Tidak Bertumbuh Tetapi Iman Yang digambarkan Dengan Bambu Selingkali Adalah Orang-orang Yang kita Hakimi Terlalu Cepat Satu Tahun Tidak Ada Perubahan Hidupnya Dua Tahun Seperti Tidak Ada Perkembangan Diam Tidak Bergerak Tiga Tahun Tetapi Serahku Sekalian Taukah Kita Mengapa Bambu Baru Kelihatan Tahun Kelima Pertumbuhannya Ternyata Serahku Sekalian Profesor Ini Membuktikan Bahwa Sejak Hari Pertama Bambu Ditanam Bambu Itu Tidak Diam Bambu Itu Bertumbuh Tetapi Bertumbuh Kebawah Akar Dari Bambu Itu Menancap Kuat Kebawah Akar Bambu Itu Menjadi Akar Yang Tak Tergoyahkan Itulah Sebabnya Ketika Bambu Menjadi Sangat Tinggi Dan Ada Angin Yang Sangat Keras Sekalipun Kadang-kadang Puncak Dari Bambu Itu Menyentuh Tanah Tetapi Bambu Tidak Roboh Dia Berdiri Kokoh Kenapa Karena Berakar Kuat Itulah Iman Yang Digambarkan Dengan Bambu Tidak Kelihatan Memang Tapi Hubungan Pribadinya Dengan Tuhan Kuat Hubungan Pribadinya Dengan Tuhan Akrab Dan Karib Dia Menancap Kuat Di Dalam Yesus Dan Pada Waktunya Dia Akan Kelihatan Bertumbuh Ke Atas Selaku Sekalian Itulah Sebabnya Dalam Kolose Pasal 2 Ayat 7 Kolose Pasal 2 Ayat 7 Dikatakan Sebagai Berikut Hendaklah Kamu Berakar Di Dalam Yesus Berakar Di Dalam Yesus Dan Dibangun Di Atas Yesus Hendaklah Kamu Bertambah Teguh Dalam Iman Yang Telah Diajarkan Kepadamu Dan Hendaklah Hatimu Berlimpah Dengan Syukur Setelah Sekalian Dimana Iman Kita Jenis Iman Yang Mana Saya Tidak Berhak Menghakimi Saudara Saudara Juga Tidak Berhak Menghakimi Saya Mari Kita Tengok Diri Kita Masing-masing Sudahkah Kita Bertumbuh Ke Bawah Mengakar Pada Kristus Dan Mengizinkan Dia Menumbuhkan Iman Kita Menjadi Berkat Melalui Kehidupan Kita Serius Kalian Yang Terkasih Dalam Tuhan Sekarang Saya Ingin Membawa Kita Belajar Tentang Seorang Yang Bernama Paulus Kita Kenal Siapa Paulus Tetapi Dalam Kisah Kehidupannya Akan Memberikan Gambaran Bagi Kita Bagaimana Dia Bertumbuh Bertumbuh Kebawah Semakin Tinggi Imannya Dia Semakin Bertumbuh Kebawah Mari kita Mulai Selalu sekalian Tentunya kita Mengenal Dia Dan Kita Tahu Bahwa Dia Atau Paulus Ini Waktu itu Namanya Masih Saulus Bertobat Pada Tahun 35 Masih Kita Tahu Bagaimana Kisah Bertobatannya Pada Saat Dia Mengadakan Misi Dari Sanhedrin Dari Orang-orang Farisi Untuk Menganiaya Pengikut Yesus Tuhan Panggil Di Tengah Jalan Itu Di Tengah Perjalanan Kedamcik Itulah Saulus Dipanggil Tuhan Dia Harus Jatuh Dari Kudanya Dan Buta Oleh Karena Kasih Karunianya Dia Disembuhkan Dan Tuhan Memilih Dia Menjadi Rasul Itu Tahun 35 Masih Berikutnya Setelah Bertobat Ada Pernyataan Menarik Dari Paulus Saya ingin Kita Buka Dan Kita Baca Kita Buka Alkitab Kita Supaya Kita Ibadah Kita Karena Tidur Kita Sudah Ayat Satu Saya Ingin Terima kasih Perhatikan Pernyataan Paulus Dia Dengan Tegas Katakan Bukan Dari Saulus Tetapi Dari Siapa Dari Paulus Setelah Sekalian Mari Kita Gali Sedikit Nama Saulus Ini Artinya Sangat Bagus Artinya Adalah Dia Yang Dirindukan Dia Yang Didambakan Dia Yang Dibanggakan Itulah Saulus Tetapi Ketika Dia Berubah Nama Menjadi Paulus Arti Namanya Bertolak Belakang Dari Seorang Yang Dibanggakan Dari Seorang Yang Dirindukan Dari Seorang Yang Diharapkan Menjadi Paulus Yang Artinya Adalah Small Atau Little Atau Kecil Kita Lihat Dari Saulus Yang Dibanggakan Yang Ditinggikan Menjadi Kecil Paulus Kok Mau Paulus Seorang Yang Terkasih Dalam Tuhan Dia Dari Suku Benyamin Kalau Dalam Kisah Dalam Alkitab Maka Benyamin Atau Suku Benyamin Itu Suku Yang Tidak Besar Tetapi Suku Inilah Suku Yang Perang Ahli Perang Itulah Benyamin Kemudian Dari Suku Benyamin Ini Ada Nama Nama Terkenal Dalam Alkitab Seorang Hakim Yang Terkenal Bernama Ehud Orang Benyamin Seorang Raja Dari Israel Yang Pertama Bernama Saul Orang Benyamin Kemudian Ratu Esther Adalah Orang Benyamin Tentu Saja Ini Membuat Paulus Bangga Karena Dia Adalah Keturunan Suku Benyamin Kita Lihat Latar Belakangnya Kemudian Selalu Sekalian Pendidikan Saulus Ini Luar Biasa Kalau Di Dalam Kisah 22 E4 Kisah 22 E4 Dia Adalah Murid Pribadi Bukan Murid Umum Tetapi Murid Pribadi Dari Seorang Guru Paling Terkenal Zaman Itu Yaitu Gamalikiel Kemudian Dia Juga Orang Faris Yang Paling Dihormati Kita Dapat Informasinya Dalam Kisah 535 Sudah Dia Murid 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 Pribadi Dia Orang Faris Yang Paling Dihormati Dengan Demikian Pendidikannya Tidak Tidak Diragukan Jempol Pekerjaannya Filipi 35 Pekerjaannya Apa Pekerjaannya Adalah Dia Seorang Anggota Sekte Pimpinan Pimpinan Agama Atau Farisi Kemudian Dibanggakan Satu Terbuang Terbuang Teraniaya Dimanapun Rasul-rasul pergi Mengalami Aniaya Itu Status Dalam Masyarakat Yang Tidak Diinginkan Tapi Mengapa Paulus Memilih Nama Itu Memilih Jabatan Rasul Serah Sekalian 14 Tahun Menjadi Pengikut Yesus Ternyata Merubah Karakter Saulus Dari Seorang Yang Membanggakan Pendidikannya Dari Seorang Yang Membanggakan Pangkatnya Pekerjaannya Dari Seorang Yang Membanggakan Tugasnya Bagi Bangsa Yahudi Menjadi Seorang Yang Meninggikan Yesus Yesus Yang Tersalib Yesus Yang Terbuang Yesus Yang Ditolak Selalu Sekalian Dia Bertumbuh Kebawah Tidak Lagi Membanggakan Dirinya Tetapi Meninggikan Yesus Dia Bertumbuh Kebawah Tidak Lagi Membanggakan Pendidikannya Atau Pengetahuannya Tetapi Meninggikan Firman Tuhan Dia Bertumbuh Kebawah Dia Tidak Lagi Membanggakan Kedudukan Yang Terhormat Dan Terpandang Dia Lebih Memilih Sebagai Seorang Rasul Yang Tidak Populer Orang Yang Ditolak Dan Terbuat Serahku Sekalian Itu Perlu 14 Tahun Bukan Waktu Yang Pendek Itu Perlu 14 Tahun Serahku Sekalian Pertanyaan saya Sudah Berapa Lama Saya Dan Saudara Menjadi Pengikut Yesus Ada Yang Lebih Dari Rasul Paulus Pertanyaan Saya Apakah Saya Dan Saudara Sudah Berubah Sudah Lebih Rendah Hati Karena Kita Belajar Pada Yesus Yang Rendah Hati Jika Kita Masih Membanggakan Suku Bangsa Lebih Dari Orang Lain Kita Perlu Belajar Dari Paulus Jika Kita Masih Membanggakan Pendidikan Dan Pengetahuan Dan Gelar Kita Kita Perlu Belajar Dari Paulus Jika Kita Masih Membanggakan Jabatan Dan Pengaruh Kita Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Perlu Belajar Dari Paulus Untuk Menjadi Rendah Hati Dan Itu Perlu 14 Tahun Sebenarnya Sekalian Tahun 59 Yaitu 24 Tahun Setelah Bertobat Pernyataan Paulus Berubah Sekarang Kaum Wanita Yang Membacakan 1 Korintus 15 Ayat 9 Mari Kita Lihat Pertumbuhan Kebawah Seperti Apa 1 Korintus 15 Ayat 9 Semua Kaum Wanita Yang Membacakan Sudah Dapat 1 Korintus 15 Ayat 9 Mari Wanita Membaca 1 2 3 Karena Aku Adalah Yang Paling Gina Dari Semua Rasul Bahkan Tidak Layak Disebut Rasul Sebab Aku Telah Menganiaya Jemaat Allah Kita Lihat Sudahku Sekalian 10 Tahun Berikutnya Dia Katakan Apa Aku Ini Rasul Bukan Manusia Yang Pilih Yesus Langsung Yang Pilih Allah Sendiri Yang Memilih 10 Tahun Berikutnya Pernyataannya Berubah Dia Semakin Bertumbuh Kebawah Menyerupai Kristus Apa Katanya Memang Aku Ini Rasul Tetapi Dari Semua Rasul Akulah Yang Paling Hina Perlu Berapa Tahun 24 Tahun Serahku Sekalian Yang Terkasih Dalam Tuhan Bukan Waktu Yang Singkat 24 Tahun 14 Tahun Dia Katakan Aku Ini Rasul Pilihan Tuhan 10 Tahun Berikutnya Memang Aku Rasul Tetapi Dari Semua Rasul Aku Yang Paling Hina Dan Kata Hina Disitu Diambil Dari Bahasa Gerika Yang Bunyinya Adalah Elaksistos Yang Artinya Paling Kecil Tidak Berarti Jadi Dia Membandingkan Dengan Semua Rasul Aku Yang Paling Tidak Berarti Aku Yang Paling Kecil Mengapa Alasannya Tidak Jelas Karena Aku Telah Menganiaya Jemaat Apa Yang Terjadi Pada Paulus Dia Menyadari Dia Tidak Lebih Baik Dari Rasul Yang Lain Dia Menyadari Walaupun Tuhan Pilih Dia Dia Tidak Lebih Suci Dari Rasul Rasul Yang Lain Dengan Berani Dia Katakan Kepada Jemaat Korintus Hai Jemaat Korintus Memang Aku Rasul Yang Dipilih Oleh Tuhan Tapi Dari Semua Rasul Itu Aku Yang Paling Hina Aku Yang Paling Kecil Dia Semakin Bertumbuh Kebawah Kerendahan Hatinya Ketika Imannya Semakin Tinggi Serahku Orang Orang Muda Akan Membaca Efesos 3 Ayat 8 Silahkan 1 2 3 Kepada Kepadaku Yang Paling Hina Di Antara Segala Orang Kudus Telah Dianugrakan Kasih Karunia Ini Untuk Memberitakan Kepada Orang Orang Bukan Yahudi Kekayaan Kristus Yang Tidak Terduga Itu Apa Rasulnya Tidak Kelihatan Lagi Dia Rasul Dia Tidak Dihentikan Jadi Rasul Dia Tetap Rasul Tetapi Kata Rasul Sudah Tidak Muncul Disana Dia Menyamakan Dirinya Dengan Orang Orang Kudus Dikatakan Diyat Itu Kepadaku Yang Paling Hina Di Antara Segala Orang Kudus Bahkan Tidak Mensejajarkan Diri Dengan Orang Kudus Orang Kudus Itu Umat Umat Tuhan Dia Menganggap Dirinya Lebih Rendah Dari Anggota Jemaat Biasa Berapa Tahun Serah Sekalian 28 Tahun Menjadi Pengikut Yesus Kita Lihat Progresnya Pertama Ketika Imannya Baru Bertumbuh Dia Katakan Aku Rasul Pilihan Tuhan Sendiri Bukan Diangkat Manusia 14 Tahun Kemudian 10 Tahun Berikutnya 24 Tahun Dia Katakan Memang Aku Rasul Memang Benar Aku Rasul Tapi Dari Semua Rasul Itu Aku Yang Paling Hina Empat Tahun Berikutnya Tahun 28 Hidupnya Sebagai Pengikut Yesus Dia Tidak Lagi Sebut Namanya Sebagai Rasul Dia Tidak Sejajarkan Dirinya Dengan Rasul Dia Katakan Bahkan Dengan Anggota Jemaat Semuanya Aku Yang Paling Hina Aku Yang Paling Kecil Aku Yang Paling Redah Siapa Yang Mengatakan Rasul Pilihan Yesus Semakin Tinggi Imannya Semakin Rendah Hati Dan Itu Perlu Waktu 28 Tahun Sudah Sekalian Pada Tahun 64 29 Tahun Setelah Menjadi Pengikut Yesus Pernyataannya Berubah Kembali Mari Kita Membaca Bersama Sama 1 Timotius 1 Ayat 15 1 Timotius 1 Ayat 15 Setelah Ketemu Kita Baca Bersama Sama Ya Sudah Dapat 1 Timotius 1 Ayat 15 1 2 3 Sudara Kus Kalian Apa Pernyataan Paulus Di Antara Semua Orang Berdosa Siapa Yang Berdosa Rasul Paulus Pertanyaan Saya Sudah Berapa Lama Kita Menjadi Pengikut Yesus Sudah Dimana Pertumbuhan Iman Kita Sudahkah Bertumbuh Ke Atas Semakin Dekat Dengan Yesus Tetapi Sudahkah Bertumbuh Ke Bawah Seperti Paulus Semakin Rendah Hati Sudah Sekalian Tuhan Tidak Melihat Berapa Lama Kita Menjadi Pengikutnya Yang Dia Lihat Adalah Bertumbuh Tidak Tidak Melihat Berapa Cepat Iman Kita Berlari Tidak Melihat Berapa Cepat Iman Kita Bertumbuh Yesus Melihat Sudah Semakin Rendah Hatikah Umat Umatku Sudah Kus Kalian Mengapa Kerendahan Hati Begitu Penting Masih Ingat Apa Yang Yesus Katakan Berbahagialah Orang Yang Lemah Lembut Karena Dia Akan Mewarisi Bumi Terjemahan Lainnya Kata Lemah Lembut Itu Juga Memiliki Arti Berbahagialah Orang Yang Rendah Hati Karena Dia Akan Mewarisi Bumi Pesan Yesus Diberikan Kepada Siapa Tidak Hanya Kepada Paulus Pesan Itu Sahabat Ini Diberikan Kepada Saya Pesan Ini Juga Diberikan Kepada Saudara Bapak Ibu Yang Terkasih 30 Tahun Bukan Waktu Yang Pendek Tetapi Kita Lihat Paulus Paulus Bertunggu Kasihnya Kepada Yesus Semakin Tinggi Kerendahan Hatinya Semakin Rendah Ketika Dia Mengangkat Yesus Semakin Tinggi Dirinya Semakin Rendah Semakin Rendah Semakin Rendah Dan Pada Akhirnya Tahun 67 Masehi Tahun Terakhir Kehidupannya Dia Mengatakan Sebagai Berikut 2 Timotius 4 Ayat 7 Dan 8 2 Timotius 4 Ayat 7 Dan 8 Mari kita Baca Inilah Pergumulan 30 Tahun Di Dalam Yesus Ketika Kasihnya Menjadi Sempurna Di Dalam Yesus Dia Berani Mengatakan Ini Pada Saat Dia Sudah Mengatakan Aku Yang Paling Berdosa Di Antara Semua Orang Berdosa Pada Akhirnya Dia Menyampaikan 2 Timotius 4 Ayat 7 Dan 8 1 2 3 Terima kasih Sudah Sekalian Ini 30 Tahun Dan Paulus Siap Untuk Mati Tetapi Apakah Kita Harus Menunggu 30 Tahun Kalau Waktu Kita Menjadi Umat Tuhan Tidak Sampai 30 Tahun Apa Yang Terjadi Kepada Kita Sudah Sekalian Paulus Bisa Bertumbuh Ke Bawah Karena Menerima Dengan Lapang Hati Pekerjaan Roh Kudus Kita Saya Dan Saudara Juga Akan Dapat Berubah Meninggikan Yesus Dan Belajar Kerendahan Hati Ketika Kita Mengizinkan Kuasa Roh Kudus Ada Ada Dalam Hidup Kita Roh Kudus Yang Akan Menuntun Kita Diskusi Sekolah Sahabat Kita Luar Biasa Allah Bekerja Lengkap Tidak Sebagai Bapak Dia Bekerja Menciptakan Dia Sebagai Yesus Juru Selamat Kita Dia Juga Roh Kudus Yang Menuntun Kita Bertumbuh Di Dalam Kasih Pada Yesus Naik Menjadi Serupa Seperti Yesus Dan Bertumbuh Kebawah Mencapai Kerendahan Hati Seperti Yang Paulus Lakukan Dan Seperti Yang Yesus Telah Teladankan Sebagus Kalian Apa Yang Membuat Paulus Bisa Bertumbuh Ternyata Jawabannya Adalah Trials Pencobaan Pencobaan Masalah Masalah Kesulitan 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 Coba Kita Baca Kisah Paulus Seperti Tidak Ada Waktu Dia Bersenang Senang Dia Selalu Dipenuhi Masalah Dia Selalu Dipenuhi Dengan Tantangan Dia Selalu Dipenuhi Dengan Kesulitan Itulah Yang Membuat Dia Bergantung Pada Tuhan Setiap Pencobaan Yang Datang Membuat Dia Semakin Dekat Dengan Tuhan Setiap Ujian Datang Padanya Membuat Dia Mengandalkan Tuhan Dia Lepaskan Pengetahuannya Dia Lepaskan Gelarnya Dia Lepaskan Jabatannya Dia Lepaskan Pekerjaannya Dan Mengandalkan Tuhan Satu-satunya Penolong Itulah Yang Membuat Dia Bertumbuh Semakin Rendah Hati Memang Aku Rasul Tetapi Dari Semua Rasul Aku Orang Berdosa Setelah Pernyataan Itu Ujiannya Semakin Banyak Dia Sering Masuk Penjara Dia Sering Dianiaya Dilempari Batu Diludai Dicambuk Dan Dia Akhirnya Mengatakan Di antara Semua orang Kudus Akulah Yang Paling Hibat Apakah Setelah itu Hidupnya Bebas Tidak Di bawah Ancaman Hukuman Mati Dia Katakan Di antara Semua orang Berdosa Akulah Yang Paling Berdosa Pada Akhirnya Sebelum Dia Dihukum Mati Dia Mengatakan Aku Telah Mencapai Garis Akhir Dan Aku Telah Menang Aku Menantikan Mahkota Kehidupan Tapi Bukan Untuk Dia Dikatakan Tetapi Juga Untuk Semua Umat Tuhan Serah Sekalian Yang Terkasih Dalam Tuhan Apapun Yang Kita Alami Masing-masing Kita Punya Pergumulan Dan Jangan Melihat Pergumulan Orang Karena Masing-masing Kita Punya Kalau Saat Ini Pergumulan Kita Ringan Dan Orang Lain Berat Bisa Jadi Suatu Saat Pergumulan Kita Berat Dan Orang Lain Ringan Tapi Semuanya Itu Jakobus Pasal 1 Ayat 1-3 Diizinkan Tuhan Datang Kepada Kita Untuk Menolong Kita Bertumbuh Di Dalam Iman Agar Kita Semakin Bergantung Padanya Ujian Itu Datang Bukan Karena Kesalahan Kita Ujian Itu Datang Kepada Siapapun Termasuk Paulus Rasul Yang Luar Biasa Ini Itu Bertujuan Untuk Membentuk Kita Semakin Bergantung Pada Tuhan Membentuk Kita Semakin Menyerupai Yesus Rendah Hati Sebenarnya Setelah Sebenarnya Sebagai Akhir Saya Ceritakan Sebuah Kisah Yang Terjadi Kepada Seorang Penulis Lagu Advent Yang Bernama Cak Fullmore Dia Mengalami Ujian Yang Bertubi Anak Gadisnya Usia 13 Tahun Meninggal Dunia Karena Leogimia Tidak Lama Setelah Itu Dia Mengalami Ujian Yang Berat Usahanya Sebagai kontraktor Hancur Karena dia mengalami kecelakaan Di tempat kerja Pada waktu dia memeriksa atau sidak Kunjungan mendadak di proyeknya Tiba-tiba terjadi kecelakaan Dan tulang belakangnya remuk Dokter katakan Kamu akan lumuh selamanya Setelah operasi berhasil Kamu siap-siap cari pekerjaan yang lain Serius sekalian Fulmor pun stres Dan dia berteriak kepada Tuhan Mengapa Tuhan Apa salahku Tuhan Dan ini teriakan Yang biasa Bagi kita Dan kita gak berdosa ketika kita berteriak Mengapa Karena Ayu pun berkali-kali berteriak Mengapa Tuhan Fulmor pun Menjalani operasi Dan setelah operasi Memerlukan waktu yang sangat lama Untuk bisa duduk ataupun berdiri Ada tiga sahabatnya yang selalu datang setiap hari Di rumah sakit kita itu Memberikan penghiburan Tetapi penghiburan dari teman-teman ini Tidak mempan sama sekali Suatu kali ketika tiga sahabat ini sudah Putus asa Sudah Aduh sudahlah Tidak mempan lagi nih Fulmor dihibur Oke lah Ini terakhirlah kita datang Dan pada hari itu Seorang temannya Ketika bertiga melawat ke tempat itu Mereka tidak mengatakan apa-apa Tapi teman ini membuka bajunya Sudara tahu Ketika dibuka bajunya Tubuhnya Penuh dengan luka bakar Tidak ada sisa Hanya tangan dan wajahnya yang utuh Kemudian orang ini katakan Sahabatku Fulmor Saya tidak bisa menghibur kamu lagi Tetapi kamu tahu tubuhku ini kenapa Kecelakaan Kerja Aku juga putus asa Di rumah sakit ini Tetapi seorang perawat Memberikan penghiburan Membacakan akitab Bahwa setiap cobaan Membawa lebih dekat kepada Tuhan Kemudian orang itu membacakan puisi Puisinya berkata begini Cobaan Di dalam hidup ini Cobaan Yang sungguh sulit Tanpa cobaan Dalam hidup ini Kita tidak akan pernah tahu Bahwa Yesus mengasihi kita Dan Yesus menjawab doa kita Pada sampai Kata-kata itu Orang ini sudah tidak tahan lagi Kemudian dilemparkanlah Itu kertas yang berisi puisi Dan mereka bertiga meninggalkan Fulmor pun Mulai menangis Dan dia ingin Mendapatkan puisi itu Ketika perawat masuk Dia katakan Tolong ambilkan Kertas itu Dia mulai membaca Cobaan Cobaan Pimpinku Ke jalan ke surga Cobaan Menjadikanku Sempurna Kemudian dia berdekat Aku akan tulis lagu Dan aku Akan bagikan kepada semua orang Untuk menjadi berkat Lagu itu berjudul Trials Bring us closer to Jesus Pencobaan-pencobaan Membawa kita Semakin dekat Kepada Yesus Saya akan nyanyikan Bagian-bagian tertentu Lagu ini sangat indah Cobaan Membawa Hidupku Kepadanya Cobaan Yang sungguh Sulit Tanpa Cobaan Di dalam Hidup ini Dan ku Tak akan tahu Yesus Jawab doa Kemudian di referennya Lagunya seperti ini Cobaan Bawaku Kepada Yesus Cobaan Berikan Berkat Indah Cobaan Pimpin Di Jalan Kesurga Cobaan Itu Menjadikan Kita Sempurna Cobaan Cobaan Jadikan Sempurna Ketika Cobaan datang Sudah ke sekalian Kita harus Semakin dekat Dengan Tuhan Kenapa Kita dibentuk Untuk Semakin Bergantung padanya Semakin Mengasih Dia Bertumbuh ke atas Dan Semakin Rendah hati Siap Untuk Kerajaan Surga Ayat inti kita Di dalam Kolosel Pasal 1 Ayat Yang ke 10 Dikatakan Sebagai berikut Sehingga Sehingga hidupmu Layak Di hadapannya Serta Berkenan Kepadanya Dalam Segala Hal Dan Kamu Memberi Buah Dalam Segala Pekerjaan Yang Baik Dan Bertumbuh Dalam Pengetahuan Yang Benar Tentang Allah Mari Mari kita Bertumbuh Kebawah Semakin Rendah hati Menyerupai Yesus Dalam Tuntunan Roh Kudus Maka Kita akan Ada dalam Kehidupan Kekal Bersama Dengan Yesus Tuhan Memberkati Kita Bersama